Polisi terkait dengan perkara apa ini? Jadi berdasarkan keluhan klien kami, maka kami mendampingi klien untuk datang melaporkan tindakan Undang-Undang IPI, pasal 45 ayat 3, terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Kami sedang melakukan laporan polisi. Apa bentuknya pelanggaran Undang-Undangnya? Bagaimana? Pelanggarannya apa yang? Pelanggaran Undang-Undang IPI tadi? Pelanggaran Undang-Undang IPI bagaimana dituangkan dalam pasal 45 ayat 3, bahwa terlapor telah melakukan perekaman dan menyebarkan hasil rekaman tanpa izin melalui telepon seluler. Nah, akibat daripada viralnya rekaman itu, seperti apa? Apakah ada hal-hal? Kenapa hari ini? Hari ini yang kami lapor terkait dengan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan pasal 45 ayat 3. Ancamannya? Ancaman dalam pasal tersebut 2 tahun. Oke, mantap. Tapi ini akan ditindak lanjut, apakah nanti ada upaya-upaya lain yang harus nanti dilakukan? Kami berharap dari tingkat kepolisian akan melakukan tindak lanjut. Dan kami akan kawal terus. Oke, sih.